Duh, ampun bos, siapa nih yang belakangan selalu basah kuyup keringetan dan engap gara-gara kepanasan. Kemarau panjang yang terik bikin polusi di Jakarta ini makin berasa efeknya. Banyak yang ambruk nih bos, gara-gara kena ispa. Anak kecil sampai dewasa dibikin pening kepala. Ah! Bahkan kita yang diem ngedekem di dalam ruangan pun gak luput dari terpaan polusi lho. Apalagi kalau AC di ruangan kita gak pernah dibersihin. Wah, malah muter-muter tuh debu dan aneka jenis pasukan kuman. Terus gimana dong? Sabar, tenang. Sini, sini, sini. Tim Cuan kasih solusi. Bos, tau kan udara Jakarta lagi panas-panasnya dan juga polusinya tinggi. Kira-kira gimana AC di rumah bos? Buat para bos mau tau solusinya? Tetap di Cuan Bos. Gara-gara panasnya udara, bahkan dalam satu rumah bisa ada satu AC di setiap kamarnya. Bukan buat gegayaan ini, tapi emang kebutuhan buat menangkal panas. Belum lagi kantor, apartemen, sampai kos. Semua butuh AC. Nah, data ini nih yang dipakai Mas Jimmy dan Mbak Deris buat menemukan celah bisnis yang oke punya. Bener aja, keputusan Mas Jimmy buat pensiun dini dari kantornya malah berbuah bisnis manis yang udah jalan lima tahunan. Sampai sekarang, barisan pelanggannya masih panjang. Rame lancar padat merayap bos. Termasuk para artis yang jadi langganan pasangan suami istri ini. Mulai dari Atta Halilintar, Duma Riris, Tasya Kamila, sampai dokter Reisa Broto. Pada anteng kalau AC mereka diservis oleh tangan yang tepat. Apalagi mereka nih pakai teknologi uap panas pertama di Indonesia, yang sistemnya diadopsi dari Singapura. Ya, ini namanya metode cuci uap AC. Metode ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan cuci uap AC, kita bisa mendesinfeksi AC yang ada di rumah. Jadi ini metode yang sangat cocok untuk perumahan yang ada di perkotaan besar, yang polusinya sangat banyak. Seru kan? Jadi ini bukan servis AC biasa bos. Paketnya lengkap. Mulai dari cuci desinfektan, cuci uap panas, top up filter antivirus, atau isi freon AC bos. Harganya juga cincai parah. Mulai 100 ribuan aja. Asiknya lagi, layanan di sini no tipu-tipu bos. Maklumlah, banyak banget loh teknisi AC yang kerjanya bohongin pelanggan. Hadeh, mau tahu apa aja fakta yang benar. Nih, catet ya bos. Karena ternyata memang isi freon itu cuma 5 tahun dan harus bocor. Jadi nggak harus setiap isi. Justru karena selalu diisi itu malah nanti jadi bikin rusak AC-nya. Jadi sering kali kita temui customer, itu justru pasti datangnya itu pada saat AC-nya udah rusak. Atau AC-nya panas gitu. Padahal sebenarnya kalau dia mau maintain dengan 3 bulan sekali, selain nanti biaya juga akan lebih murah ya. Karena ya kalau udah rusak pasti mahal lah, pasti juta-juta. Nah, bareng timnya Mas Jimmy, nggak ada lagi tuh servis AC bonus becek-becekan. Semua alat tersedia lengkap, jadi air buangan larinya ke ember semua. Pembersihan juga dilakukan sampai bagian luar loh. Jadi pantas kan kalau pelanggan puas? Simplik pol ini saya ngerasa diedukasi. Bukan cuma saya pakai gitu aja, tapi diedukasi bahwa AC itu bagaimana, cara bersihkannya bagaimana. Nggak semerta-merta, oh ini Pak harus ganti freon. Yang tiap bulannya saya ganti freon terus. Nah, dan ini saya sukanya juga, ini profesional. Pelanggan juga nggak perlu worry, karena ada garansi layanan gratis sampai 7 hari pasca pengerjaan. Berawal dari ibu-ibu yang kayak aku bilang tadi, ibu-ibu yang selalu pusing, setiap AC-nya rusak. Nah, pas rusak dibenerin, terus kan ada masalah lagi, itu dia nggak balik lagi, sudah susah tuh dihubungin gitu. Itu kenapa Simplikol juga kita punya garansi 7 hari kan, supaya kalau misalnya ada apa-apa, kita akan garansi untuk datang kembali dan semua free of charge. Gila ya, susah ternyata nyari teknisi AC yang jujur kerjanya. Sampai kabur segala kalau pelanggan minta pertanggung jawaban. Nah, yang kerjanya bener, malah kena kampanye hitam. Memang yang black campaign ya kita, yaudah kita nggak inilah, karena memang bener-bener kita juga nggak lakuin hal yang sama gitu. Dan memang kita memang sebenarnya nggak mau ngambil pasar mereka, cuman ya kita tetap lakukan yang terbaik aja. Nah, timnya Mas Jimmy rata-rata emang jagoan di bidangnya bos. Rata-rata lulusan SMK yang terdidik dengan baik. Ini nih, yang bikin omset bisnis pendingin ruangan ini jadi cakep banget. Tapi kalau sekarang mungkin average tuh di antara 200-300 juta per bulan. Cakep nih omsetnya. Lebih keren dari gaji bulanan waktu jadi karyawan ya mas? Ini pula yang bikin nyonya yang awalnya deg-degan waktu Mas Jimmy memutuskan resign jadi tenang. Karena Mas Jimmy garap bisnisnya super serius, jadi cuannya ngalir terus. Kalau ketar-ketir sampai sekarang ketar-ketir. Ketar-ketir karena bisnis itu kan ketidakpastian. Perjalanan bisnis datanya lebih lengkap, lebih baik. Dari data itu kita bisa analisa dan keputusan yang diambil berdasarkan data itu biasanya akan jauh lebih baik. Terus promo jangan lupa bos, biar makin lancar alih rencuannya. Jadi emang karena zaman sekarang nge-branding itu memang lewat media sosial. Dan kebetulan kita melalui Instagram. Jadi di Instagram kita pelan-pelan terus ternyata banyak artis nih yang ternyata butuh ya. Ternyata terus dia hubungin Instagram kita. Pelan-pelan dari Instagram itu mulut ke mulut, media sosial akhirnya sampai sekarang. Puji Tuhan, semuanya jadi makin rame lah sekarang. Gimana bos? Kebayangkan potensi cuannya. Jadi kalau mau bisnis, jangan takut untuk memulai bos. Asal kencengin risetan, pilih tim terbaik, dan kelola manajemen dengan transparan. Semua pasti bakal running well deh. Bos, bisnis itu adalah pilihan. Untung rugi, itu seninya. Emang ketar-ketir sih kalau kita berbisnis. Tapi yang penting tetap semangat dan yang penting... Cuan bos! Terima kasih sudah menonton!